Kamu kan udah jadi brand ambasador krim kan? Iya. Baris krim? Bukan. Bukan baris krim. Krim sos kemarin. Tapi emang kamu gak malu deket sama si penonton bokep ini? Aku? Nggak. Karena aku pemain juga. Sumpah beneran. Karena dulu gue suka banget sama cewek-cewek model kayak lu gitu. Oh ya? Selain sumpah. Kalau lo suka cewek-cewek model kayak gue, terus kenapa kamu gak minta video sama aku? Kenapa kamu malah sama yang lain? Akhirnya sih gak memikirin waktu kamu nonton. Aku jujur aku nonton. Aku penasaran waktu itu. Tapi kenapa setiap aku nonton itu? Kan video-video beda-beda ya? Iya. Jangan kepikiran doktor aku tuh cuman kamu. Bebe. Apa sih? Ayah. Kenapa? Ayah? Emang kita udah resmi jadi ya? Kan kita udah resmi jadian. Kita tuh sebenarnya udah pacaran kan? Iya kalau udah pacaran. Iya tapi jangan tiba-tiba ayah sama bunda gitu loh. Loh kenapa? Kemarin aja kita panggilannya Umi Abi. Sekarang ayah bunda terus kenapa? Gak apa-apa. Aku lebih ke. Gimana ya sebenarnya? Sini ya dong ya? Iya kejauhan ya. Sebenarnya sih aku lebih ke gak enak aja sama orang-orang sana. Abai jatuh kan? Gimana ya? Gak enak aja gitu om yang lain lagi. Ya kalau gak enak jangan deket-deket. Ya kamu yang lebih deket. Ini kedeketan. Kalau gini kedeketan. Yang kita gak enakan kalau deket-deketan aku jadi umur kamu. Apalagi kalau tangan aku begini. Itu gak enak banget ya kan? Lu ya emang. Pakai ramen gimana lu? Lu bayangin coba. Ini literally cerita dari Beauty and the Beast. Apa tuh? Iya kamu Beauty-nya aku Beast-nya. Siapa yang bilang kamu Beast? Lah emang aku gak buruk rupa? Oh my God Marcel. Kalau itu adalah contoh bagian laki-laki yang terbaik. Itu pernah aku temuin. Masa? Iya. Kriteria kamu tuh bener-bener yang kayak gimana ya? Ganteng, putih, mulus. Ganteng, putih, mulus. Jauh banget kayaknya ya dari. Gak usah di klas mas. Kalau mungkin gak usah di klas gimana sih? Iya. Tapi kamu kan udah jadi brand ambassador krim kan? Iya. Baris krim? Bukan. Bukan baris krim. Mbak ntar dulu. Krimsus kemana ya. Krimsus. Tapi emang kamu gak malu deket sama si penonton bokep ini? Aku? Enggak. Karena aku pemain juga. Maksudnya pemain hati. Pemain dalam film. Enggak. Layar lebar kan? Iya. Cio gimana kabarnya? Cio baik dong, Dad. Baik ya? Tadi ayah. Sekarang Dad mati apa gimana? Gimana sih? Kamu gimana hari ini? Kamu hari ini syuting apa aja? Aku hari ini tuh, aku kan tadi syutingnya terus. Tapi aku tuh kayak ngerasa kayak capek banget hari ini. Kenapa? Biasanya kan kalau aku syutingnya sampai pagi. Itu yang sama kamu kan. Aku gak pernah ngerasa capek gitu, Cio. Karena kalau aku capek ada tempat senderan. Oh, tanya. Acel. Kamu tuh. Sebenarnya kalau misalnya kamu sama aku tuh ada perempuan lain gak sih yang marah? Gak ada sih kalau perempuan. Kamu kan suka gitu. Nanti kamu perginya sama siapa, pulangnya nganterin siapa. Untung udah pulang deh ya. Kamu sempet keceplosan tadi kira-kira nasi uduk waktu itu. Emang sih aja. Aku gak terima. Ada-ada cewek di samping kamu. Loh. Temen aku itu. Yakin bener? Sumpah ditonton sama keluarganya? Tonton, enggak. Itu temen hidup. Akan jadi temen hidup saya. Akan jadi temen hidup. Tapi, disuruh aku seneng banget sih bisa kenal sama seorang Celine Evangelista. Masa sih? Sumpah dulu tuh gue gak pernah bambut. Megang-megang tangan kayak gini. Kenapa? Karena memang dulu tuh gue kan keringetan. Terus gue jelek gitu ya. Kalau begini tuh jatuhnya udah lebih ke pelecehan gitu. Gue begini. Sumpah beneran. Karena dulu gue suka banget sama cewek-cewek model kayak lu gitu. Oh ya? Celine sumpah. Kalau lu suka cewek-cewek model kayak gue, Terus kenapa kamu gak minta video sama aku? Kenapa kamu malah sama yang lain? Karena memang aku gak mau merusak pertemanan ini. Maksud tiba-tiba Celine magiling dong gak mungkin. Kan gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin. Ya kan? Tapi aku keselin adalah, Kenapa kamu ketika ditanya wartawan, Kenapa acel gak minta ke aku? Dari aku kan gratis. Iya. Kamu gak takut stigma orang-orang ke kamu buruk apa? Emang minta apa? Minta status. Status. Iya. Iya itu. Artinya luas. Artinya luas belum. Iya betul. Tapi orang mengimpulkannya. Iya biarin aja tuh orang-orang bebas berpikir. Oh iya benar-benar. Iya dong. Aku gak takut karena aku gak salah. Benar. Benar juga sih. Iya lah. Tapi kan aku kan takut. Aku tapi ditanya-tanya wartawan. Jadi gimana? Aku, jujur aku penasaran. Iya waktu ada kamu heboh banget itu kan Cel ya. Aku tuh pokoknya bilangin emang wartawan. Udahlah emangnya laki-laki dimana sih di dunia ini yang gak seperti itu. Iya benar. Melihat atau punya penonton gitu kan. Maksudnya emang dimana? Betul. Kalau jaman sekarang bedanya ya karena ada yang lebih canggih gitu kan. Kalau dulu kan mungkin dari TTS, majalah. Benar. MMS dulu ada? Ada. Dari majalah, dari apa. Itu kan ada. Tapi bukan berarti kita membenarkan. Enggak membenarkan. Salah juga. Realistisnya. Realistis ini ya. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena sebaik-baiknya adalah lu bisa menjaga iman lo. Betul. Iya kan. Untuk tidak seperti itu. Tapi kan secara biologis. Benar. Secara biologis. Ini secara biologisnya adalah berbeda dengan emang rata-ratanya seperti itu. Benar. Dan aku lebih kelihatan remeh banget ya. Karena stand-up comedian kan ada dua yang panggil polisi. Vico Pariza. Coki Pardede. Ketangkap narkoba. Masa Vizanto, oh gara-gara video boken. Udah gitu nonton lagi. Nonton lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Udah mah bayar. Saya yang ditangkap. Yang lain nonton gratis di Twitter. Aman. Ada. Tapi yang menyebarkan mungkin tidak aman nanti. Iya benar. Tapi yang penting kamu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan. Kamu gak bikin kan. Gak bikin. Iya dia sendiri. Bukan kamu kan. Bukan saya itu beda-beda. Kamu kira-kira kalau bikin kamu laku gak ya? Enggak. Lakulah aku beli semua episode-nya. Masa? Iya. Loh. Buat bayang-bayang aku aja kalau sebelum tidur. Udah gak usah dibayang kan bisa dilihat lagi. Hai. Gak usah dibayang lah. Aku kalau ngelihat kaca. Muak sendiri. Kenapa sih? Lihat badan aku. Pas kendel-kendel gitu. Ngendel-ngendel itu apa? Iya. Gendel-ngendel. Adik banget. Tapi emang yang namanya hidup ya kan? Iya benar-benar. Itu kan pembelajaran. Karena kan yang awalnya gak tau. Jadinya nanti kamu lama-lama tau. Benar. Lama-lama kamu belajar dari kesalahan. Betul. Orang yang melakukan kesalahan sekali dan tidak melakukan kesalahan lagi artinya dia belajar dari kesalahan. Tapi kalau orang yang melakukan kesalahan sekali dua kali tiga kali meskipun dia gak tau itu salah. Tapi tetap dilakukan itu artinya bodoh. Bodoh benar. Setuju. Benar kayak keledai ya. Keledai. Dia jatuh di lubang yang sama. Iya betul. Benar banget sih. Tapi kemarin tuh stress sih. Kamu stress sih? Stress sih kemarin. Aku pun stress Cel. Sebenernya. Aku takut kamu kenapa-napa. Jujur ya. Ini bukan karena ini ya. Aku takut loh Cel. Sumpah kamu kenapa-napa. Sampai kan gue telfon terus. Celin tuh nelfonin terus. Dari dia keluar syuting. Lu lagi syuting. Gimana keadaannya? Gimana ininya? Karena maksud gue. Gue sampe nanya-nanya gitu kan. Ke orang-orang yang gue tau deket gitu kan sama gue. Ini gimana ya? Kalau kayak gini. Ini gimana ya? Acel gimana ya? Gitu kan. Karena gue takut lu kenapa-napa gitu. Gak apa-apa. Lu kenapa takut gue kenapa-napa? Karena gue tau lu orang baik. Aduh. Gue tau lu orang baik pada dasarnya. Kayaknya lu sayang aja. Kalau karir lu yang lagi bagus. Terus harus seperti itu. Karena kesalahan yang. Maksud gue kayak kemon gitu. Ngerti gak sih lu? Kayak gitu menurut gue. Yang kayak apaan sih nih? Gitu sebenarnya. Iya makanya. Jadi kan pengalaman aja lah. Emang itu ada undang-undang dan hukumnya kalau tidak boleh sebenarnya. Ya cuman kan nih maksudnya. Ya. Ya namanya kesalahan gitu kan. Yang penting lu tidak melakukan hal itu lagi. Atau mungkin yang penting lu tidak menikmati itu di gedung DPR kan kita hari ini. Ya kan maksudnya. Lu tidak merugikan orang lain. Ya itu DPR Zimbabwe ya teman-teman ya. Bukan di sini. Ada di Wakanda banyak yang kayak gitu. DPRnya di Wakanda ya. 15 detik. DPR itu adalah singkatan dari? Dewan Perwakilan. Rakyat Wakanda. Rakyat Wakanda. Ada W-nya di belakang. DPRW. DPRW ya. DPRW. Dewan Perwakilan Rakyat Wakanda. Alasannya sih katanya kepencet. Jadi yang penting. Dijebak. Yang penting gak apa-apa selama itu membatasi. Maksud gue gini ya. Kalau untuk aku pribadi. Untuk aku pribadi ya pandangan. Aku terserah orang mau punya pandangan lain. Cuman menurut aku yang kamu lakukan tidak merugikan orang lain. Karena kamu pun kalaupun kamu melakukan itu. Kamu tidak gembar-gembar di media sosial untuk mengajak orang lain untuk seperti kamu. Kamu ya kamu gitu kan. Gak spoiler. Kamu gak spoiler. Kamu gak bagi-bagi link juga. Benar. Dan itu bedanya kayak. Oh tapi banyak juga yang bilang. Bang kenapa gak nonton gratis aja. Banyak tuh yang bilang gitu. Emang ada ya? Ada banyak. Oh iya. Jadi kamu ceritain dulu deh. Kenapa? Jadi. Yang kenapa gak nonton gratis. Karena ada writer sendiri. Yang gue menghargai. UMKM. Gak. 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 Menghargai kak. Bener dong. Jadi ibaratnya gini. Iya gue tau nanti. Kayak gini loh. Kayak ada sebuah film. Yang gue tau nanti akan ditayangin. Gue beli TV. Tapi gue beli tiket. Bedanya gitu. Ya mendingan nunggu. Mendingan gue beli tiket dong. Karena gue nonton udah tau dari awal. Nuntutannya gimana. Oh iya. Jadi lu gak ketinggalan ya. Ada writer sendiri. Oh iya. Mungkin kepuasan tersendiri juga. Iya. Ketika dapet dari orangnya langsung. Gitu-gitu kan. Tapi gue emang penasaran juga. Tapi lu emang secara personality kenal sama dia? Kenal sih enggak kak. Tapi beberapa kali gue Whatsapp. Dia tuh ceritanya emang bener-bener masalah. Kelukasannya dia aja terus. Tentang mental healthnya dia. Waktu dia viral di podcast. Om-om keker tuh. Iya. Om Deddy. Iya om Deddy. Deddy Dukun ya. Enggak bukan. Jadi di om-om itu. Dia viral. Nah setelah viral. Dia dapet. Head speech dari orang-orang di Twitter. Karena. Mungkin gak salah masa lalunya dia. Nah setelah itu. Baru deh gue. Gue kayak. Aduh sedih banget. Karena kan dulu kan. Gue sempet tuh jadi Anjelo kan. Antar jemput lontek. Karena gue tau banget. Bener. Anjelo tuh apa sih? Antar jemput lontek. Jadi. Lontek-lontek nih. Nah gue ojeknya. Emang lontek dimana? Di Priuk. Banyak. Oh dulu tuh lu ngojek gitu. Iya di Priuk. Jadi ngojek gitu. Yang kalau lagi gelap. Muka itu cakep banget. Pas nyalain. Aduh oke kurang. Putih hitam gitu. Putih hitam gitu. Itu itu hitam ber gitu. Terus. Betisnya tuh ber. Terus akhirnya yaudahlah. Gue coba cari tau nomer teleponnya. Gue cari tau nomer teleponnya. Abis itu. Gue whatsapp dia kak. Nah gue whatsapp dia. Akhirnya. Dia cerita 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 cerita. Baru ada momen dimana dia bilang. Dia pengen bunuh diri. Dia curhat sama kamu. Dia curhat sama gue. Terus. Jadi ketika dia pengen bunuh diri. Baru udah gue bilang. Konten lu dijual apa enggak. Dijual. Oh yaudah dimana dia only fans. Nah kalau di only fans. Ibaratnya kalau misalkan aku beli disana kak. Nanti akan kepotong admin. Dan itu uangnya gak langsung buat dia hari itu dong. Oh dia hari itu butuh. Ada suatu kebutuhan. Ada suatu kebutuhan. Akhirnya aku transfer lah ke dia. Harganya satu Google Drive itu 550. Satu Google Drive. Satu Google Drive itu 550. Aku kasih sejuta. Dia kasih lebihan lagi satu Google Drive lagi. Aku tambahin lagi 400. Totalnya 1,4. Kamu kasih dia. Tapi yang aku kaget kenapa. Akhirnya tiba-tiba membeli. Memborong gitu dia. Di media dia bilang. Memborong 76 video. Emang benar? Dia gak tau. Ya udah beli Google Drive. Udah gue tinggal scroll-scroll doang. Gue mah gitu. Cuma dikasih linknya gitu ya. Iya masa gue tiba-tiba. Gue udah beli nih. Ada berapa video yang gue dapet ya gitu. Ya lu nontonin satu-satu kan enggak ya. Akhirnya setelah kelihatan. Kau pikir lu langganan. Enggak. Baru hari itu kak. Baru hari itu gue tau. Ada dia terus dia jual gitu. Ya ampun ya. Cuman doa gue sih terbaik buat dia. Dia juga. Terbaik buat Marcel gitu ya. Maksudnya untuk dia juga. Apa ya. Mungkin ini menjadi suatu pembelajaran buat dia. Ya kalau memang ada masalah. Di dalam diri itu. Karena hidup ini gak mungkin semuanya mulus sih Cel. Menurut aku. Semua orang pasti punya kendala. Dan punya masalah. Dan kita gak bisa ngejax orang. Bener. Menurut aku. Dan itu juga tidak merugikan orang lain kan? Betul. Iya. Tapi kalau misalnya dia. Memang ada undang-undangnya yang tidak. Nelarang gitu kan. Jadi ya. Kalau mau seperti itu. Ya dia harusnya tinggalnya. Tidak di Indonesia. Bener. Cuman. Kalau misalnya itu kan aku gak bisa mengejax juga. Bener. Kenapa dia melakukan itu. Alasannya apa. Karena aku tidak tahu gitu kan. Jadi ya kalau aku sih cuma bisa mendoakan yang terbaik buat dia juga. Semoga bisa menjadi pembelajaran. Amin. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Amin banget gue. Dia semangat. Mantap. Semangat apa? Semangat untuk hidup. Masa konten lagi? Jangan-jangan. Tahan dulu aja deh. Jangan konten dulu. Bikin YouTube aja deh. Gak boleh kan. Loh kan YouTube biasa. Oh iya YouTube biasa. Bukan YouTube kayak gitu. Iya iya benar juga sih. Terus kamu emang. Kenapa sih kamu pribadi sendiri. Kamu kan misalnya ada cewek yang dekat. Masih kan bukan aku doang. Iya. Pasti ada beberapa yang dekat. Karena kalau cewek yang dekat di hidup kamu. Terus tahu kamu seperti itu tanggapan cewek kamu bukan? Nah tanggapan cewek kamu yang dekat gitu ya. Dia bilang kayak. Ya kan memang itu hal yang lumrah gitu. Jadi aku bukan main sama dia gitu. Bukan misalkan bukan making love gak gak gitu juga. Jadi kalau cuma nonton ya udah sekedar nonton aman gitu. Dan gue tuh lebih ke anak yang cupu kak. Gue gak berani tuh. Masuk sana sini gitu. Ewa-ewa gitu-gitu gak gak berani gue gitu-gitu. Karena gue takut. Kotor, jorong gitu ya. Takut sakit. Masa udah miskin HIV kan gue takut banget. Dulu kalau dulu. Kalau dulu kalau sekarang ya. Bahkan dulu kan gue udah di lingkup yang kayak gitu. Dilingkup yang emang udah bisa gitu. Tapi gue gak mau. Emang lu tidak mau sejauh itu. Iya. Ya cuman kalau emang dari sisi iman sih ya. Perzinahan itu kan ada berbagai macam. Bener. Ada yang dari melihat, menyentuh. Ada yang macem-macem lah pokoknya kan. Cuman ini mau jadi pembelajaran aja gitu. Cuman emang sekuat-kuatnya kita juga mau menjadi versi manusia yang terbaik. Kita tetap aja cuman manusia. Tentu gak tuh. Yang gak luput dari salah dan dosa. Setuju banget. Selama kita memperbaiki hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Bener. Itu ya kan. Betul. Makanya saya tidak akan lagi membeli. Google Drive. Kita gratis. VPN aja. Sama aja ya. Sama aja. Tapi lu cewek kalau cewek suka nonton gitu gak sih? Enggak. Gue aja gak tau sampai sekarang ya. Gue gak tau gimana sih. Gue sampe nanya-nanya loh kan. Kadang-kadang kan ada temen gue nih. Beberapa yang suka bilang. Eh masuk grup ini deh. Ada apa. Ada video bukep. Ada apa gitu kan. Terus gue kayak. Kayak apa sih video. Kayak apa sih grupnya. Gue lihat dong di grupnya ternyata kayak gitu. Oh. Kok bisa ya ada grup kayak gitu gitu. Gue aja sampe sekarang nih. Gara-gara gue ada kekepoan antar satu. Yang bikin di OnlyFans. Ke gue nge-dea. Hah? Ada lagi? Ada-ada. Jadi ada artis Hollywood. Iya. Ada artis Hollywood. Dia katanya di OnlyFans. Gue penasaran lu masa. Serius lu gitu kan. Kayak apa gitu. Gue mau OnlyFans. Saya gak ngerti bikinnya gue gimana. Nah iya sama. Itulah kenapa saya beli langsung sih. Gakak paham. Gue beli di OnlyFans-nya. Gak ngerti cewek daftarnya gimana. Harus pake Apple. Pake Payletter apa PayPal gitu-gitu ya. Gak ngerti gue. Gue tuh sebenernya agak-agak gatek ya orangnya ya. Sama kita. Gak ngerti gue. Karena pendidikan gue gak tinggi-tinggi abad. Sama. Sama kita tuh. Sama. Bener. Tapi kita kan uang kita udah lebih dari orangnya. Beneran. Iya lah. Gitu lah. Udah lumayan lah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya SMK. Kamu apa? SMP. Iya. Si Ciancik. Gue pernah nanya Celine. Celine lu kalau gak jadi artis. Lu jadi apaan ya? Jadi seorang kaya gitu ya. Bener lah. Bener. Iya lah. Kalau gak. Gini ya. Kalau gue emang berpikir karena mat. Kalau gue mat realist ya si Allah Cel. Dari jaman gue masih kecil gitu ya. Gue udah. Waduh. Itu namanya. Orang-orang kain rumahnya. Gudung-gudung banget. Itu tuh udah. Maksudnya gimana ya Cel. Orang tuanya tuh udah. Mendekutin orang tua tua. Biar gue. Ambil begitu gak? Iya. Segitunya. Gue tuh setiap hari. Seminggu sekali udah dipinjam sama orang tuanya si cowok. Buat ke temen. Buat. Gue bersatu. Jadi makan keluarga di satu hotel besar. Satu hotel mewah di Jakarta. Wow. Jadi untuk makan itu. Jadi untuk orang tuanya tuh cinta. Cinta banget sama gue. Orang tuanya. Kamunya. Aku gak cinta sama anaknya. Dan aku gak bisa. Kalau aku harus punya hubungan. Tapi aku gak ada cinta. Bener. Setuju kayak hamber. Iya cinta-cinta. Tapi pakai otak juga. Bener setuju. Maksud aku gini loh. Iya. Aku gak munafik. Butuh. Lang butuh semuanya. Tapi kan kayaknya kalau sampai mengorban dan kebahagiaan. Aku gak mau. Bener. Karena aku yang. Uang itu aku bisa cari. Ini nih pemikiran yang terbaik nih. Uang itu bisa cari ya. Daripada kita mengorbankan kebahagiaan kita. Iya. Yaudah lebih baik kita cari aja kebahagiaan kita sendiri. Iya. Aku gak pernah takut berdiri di atas kaki aku sendiri. Dan gak pernah takut gagal ya. Gak takut. Waktunya dua kali kemarin kan. Iya gagal. Gagal. Iya gak apa-apa. Karena gini. Mantan-mantan gue coba. Maksud gue gini. Mantan gue cakep. Talentit. Muda. Muda. Which is. Banyak yang suka sama dia. Bener. Kurang apa. Bener. Iya dong. Duitnya banyak. Kurang apa. Bener. Iya dong. Iya. Iya mungkin ada satu dan lain hal yang gue rasa. Kurang sesuai dengan prinsip hidup gue. Dan itu. Gue kalau punya prinsip ya prinsip gue. Gue gak. Maksud gue gini. Kalau lu bisa menghargai gue sama seperti gue menghargai lo. Gue akan bisa. Betul. Gue tau pada dasarnya perempuan harus berbakti sama suaminya. Pada dasarnya perempuan harus hormat dengan suaminya. Dan menurut kata-kata suaminya. Tapi. Bukan berarti kita sebagai perempuan tidak. Dianggap dan tidak dihargai. Betul sekali. Emang yang kayak gitu emang. Kadang uang tuh gak bisa membeli semuanya ya. Enggak. Bukti sekarang aku punya semuanya sendiri. Ya kan. Aku bisa beli semuanya sendiri gitu kan. Karena aku percaya. Semua di dalam hidup ini tuh semua udah diatur sama Tuhan. Jadi gak pernah takut. Apa akan apa yang terjadi besok. Selama yang aku lakukan semuanya benar. Dan aku gak ada. Apa ya. Aku gak pernah punya niat jahat sama orang gitu. Iya bener. Iya kan. Tapi lu kayak gini tuh sering. Nangis sendiri gitu gak sih. Enggak. Dengan nginget-nginget masalah lu dulu gak ya. Enggak. Gue gak pernah menyesali apapun yang terjadi di dalam hidup gue. Apa lu kayak gue bangga sama diri gue. Akhirnya gue bisa keluar dari masalah-masalah itu. Bangga. Bangga ya bangga lah sama hidup. Tapi kan kalau aku ya Cel ya. Enggak pernah mau menyesali apapun yang terjadi di dalam hidup aku. Susah, seneng, sakit. Apapun itu yang aku rasain. Itu adalah pembelajaran yang menjadikan aku seperti aku sekarang. Sekuat ini gitu. Setegar ini. Dan sesukses ini tuh karena semua yang keburukan yang terjadi di dalam hidup aku. Mungkin kalau hidup aku dari kecil ya anak kurang kaya. Mungkin aku punya. Aku gak akan jadi aku yang sekarang. Aku gak bisa mendidik aku. Tahu bagaimana yang ini. Ini bagaimana rasanya. Ini bagaimana. Bukan orang, bukan berarti anak yang terakhir dari kaya. Tidak bisa juga, bukan. Enggak, bukan. Tapi ada kanan terbesarnya. Ini kan aku ngomongin diri. Diri sendiri. Ini kan aku lagi ngomongin diri aku. Mungkin ya kalau aku pribadi lahirnya dari yang serba berkecukupan. Gak ada masalah. Terus aku gak ada konflik antar ibu aku gitu. Mungkin aku gak akan setegar dan semandiri ini. Respect sih. Tapi emang Cel ini mandiri dan tegar banget sih. Kacau banget sih. Lu ada ciri-ciri perempuan yang dihidamkan oleh banyak orang banget. Waduh. Masa sih, cinta. Udah mah cakep. Cantik. Ngurus anak bisa. Kerjanya gokil. Dia Cel ini tuh kerja dari pagi ke pagi guys. Dan dia gak pernah blank. Dia gak pernah ngeluh. Gak pernah apa. Marah pun sama kru gak pernah. Iya, mau ngapain ya. Iya. Gak pernah. Aku orangnya yaudah gitu aja. Cuma aku marah sih kadang. Apa? Kau Rovi aku marah. Apa? Kau Rovi marah? Enggak lah. Enggak pernah dia. Cel ini tuh adalah tipe cewek-cewek yang diem-diem cerai gitu. Cel ini. Itu Cel ini. Diem-diem punya anak keempat. Ya kan? Iya, sekali dilempar kolor doang udah jadi selagi. Diem-diem cerai dua kali gitu. Itu tuh kayak. Dan itu yang menurut gue kayak. Mungkin lu memegang prinsip bahwa masa lalu ya udah masa lalu. Nggak bisa jadi masalah untuk publik kali ya. Karena kan banyak orang yang bisa hidup sekarang dari masalah lalu. Ya gimana ya. Kalau gue gini. Gue juga termasuk salah satu yang gini ya. Karena gue public figure pada dasarnya. Gue udah jadi public figure udah dari gue umur 12 tahun. Pastinya sampe. Gue udah terbiasa dengan hidup gue selalu diomongin orang. Gue udah terbiasa dengan hidup gue yang menjadi konsumsi public gitu. Sebenernya ada rasa gimana gue. Momennya gue capek. Gue kayaknya. Kenapa sih lu pada ribet amat urusan-urusan gue gitu kan. Gue mau ngapain kek gitu. Gue juga nggak ngerugin lu pada gitu ya kan. Tapi gue harus disini menyadari gitu. Kalau gue nya adalah seorang public figure. Itu adalah konsekuensi yang harus gue ambil. Either gue sebenernya nggak sign kontrak kok. Untuk gue harus bertanggung jawab sama hidup lu semua netizen gitu kan. Tapi kan secara tidak langsung. Gue adalah seorang public figure. Gue menjadi contoh bagi mereka semua gitu. Bener-bener. Jadi gue menyadari kalau apapun yang gue lakukan itu harus mencontohkan yang baik gitu. Jadi apapun masalah ya pastinya gue. Nggak gue blow up ya kalau gue pribadi. Tapi kalau pun misalnya sampai tercium dengan media. Tercium dengan netizen. Akan adanya masalah di dalam hidup gue yang mau nggak mau gue hadapin. Sebenernya gue nggak mau nih ya. Waktu gue pisah kemarin. Gue nggak mau tuh. Gue harus cerita. Iya bener. Gue harus cerita. Kalau lu nggak dikejar ya. Kalau tidak karena keharusan. Bener. Ngerti nggak? Lu misalnya seorang. Lu punya program. Banyak lah artis-artis gitu kan. Artis-artis banyak kan. Yang kayak misalnya dia di program dia ya akhirnya diungkit lagi. Diungkit lagi gitu kan. Lu deh misalnya lu akan di program-program. Lu pasti akan ngomongin soal dia Oliver. Bener. Ya soal gue deh. Apa sih? Video porno. Bener. Ngerti nggak sih? Ya udah. Mau nggak mau ya ya udah antepin aja. Ayo gitu. Awal mulanya gue sempat agak-agak tertekan. Ya tertekan lah karena gue. Crenki dikit lah ya. Lagi apa sih? Karena lagi. Hektik. Ya karena lagi ada masalah sih. Semua ada 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 ada. Terus gue di tempat kerja juga harus dihadapin dengan masalah gue juga gitu. Jadi ya pasti gue tertekan. Nangis gitu kan. Nah yang bikin lu enjoy gimana akhirnya? Ya mau nggak mau udah jalanin aja gitu. Udah udah antepin aja lah gitu. Udah ayo ayo gitu. Tanya lagi. Tanya lagi ayo gitu. Sikit lagi. Ini gue nih gitu. Ini gue gitu. Keren sih. Kalau lu hidup lu juga dulunya dari? Wah gue dulu kacau kak. Dari miskin yang bener-bener miskin banget. Jadi ini garis kemiskinan gue di bawahnya gitu. Kaum sudra lu tau nggak? Ya serius sih. Beneran sumpah. Yang orang miskin kalau ngeliat gue iya ampun maksudnya miskin banget sih gitu. Padahal dia orang miskin. Tapi ketika ini ya kak bener. Kenapa sih? Emang apa kisah di hidup lu yang membuat lu jadi berpikir lu seperti itu? Gue dulu makan tuh dibagi-bagi banget. Terus abis itu makanan basi pun gue makan. Dulu tuh gue sempat. Karena nggak ada dulu sama sekali dulu. Orang tua? Sama. Kerja? Kerja. Tapi kerjanya ya. Ya ada nggak ada. Kadang nggak ada. Kadang nggak nggak gitu. Nah terus berapa biaya yang lu dapet waktu itu orang tua lu? Gue dulu buat orang tua gua. Gue kan dari kerja. Dari pertama orang tua lu itu waktu kerja jadi buru. Berapa penghasilan orang tua? Itu udah tinggal di periuk? Udah tinggal di periuk. Paling sehari ya 75 ribu buat ngehidupin empat orang anak. Empat orang anak. Terus rumah yang lu tempatin itu? Itu rumah kontrakan. Kontrakan. Nggak punya rumah? Nggak ada. Orang di keluarga gua yang berhasil buat beli rumah, beli mobil pertama kali ya gua. Beli motor pertama kali gua. Beli HP, smartphone pertama kali gua. Lu ya? Di keluarga lu? Iya. Bapak gua nih dulu. Bukan bapak gua ya. Bapak sama anak-anak ada. Semuanya. Dia punya HP cuma satu. Itu rebutan sama adik gua. Gara-gara adik gua pengen main ular. Kalo nggak? Main ular yang nge-nge-nge-nge. Yang kalau udah makan panjang lebih panjang gitu. Jadi bapak gua kadang nggak dapet kerjaan. Gara-gara adik gua main ular mulu. Udah miskin lah. Jadi miskin lagi. Gara-gara main ular ini juga. Jadi itu kejadian yang membuat lu kayaknya. Iya kayaknya ini adalah sebuah hal yang. Boleh lah bapak gua sama mama gua miskin gitu. Tapi ya gua sebagai anaknya gua nggak mau keluarga gua miskin. Dan juga anak gua jadi miskin lagi gitu. Iya benar sih. Makanya gua kerja keras lu. Keras-keras banget dulu. Biayain adik lu? Biayain adik gua. Jadi dulu selain jadi penonton bayaran. Gua belajar stand up kan. Di tahun 2016. Belajar di? Di stand up Indor Jakarta Utara. Gua belajar stand up. Abis itu kelar tuh jam 11 malam. Jam 11 malam gua nyari gelas dulu. Aquaglass, botol-botol. Gua dikiloin. Di terminal Jakarta Utara. Di Periuk, Terminal Periuk. Di mana-mana gua nguter naik sepeda. Gua muter. Abis sampai itu jam 3. Jam 3 gua anjelo. Oh ngejek? Pake motor gua. Gua ngejek set. Untuk apa? Buat cuma nyari bensin. Biar besok gua bisa latihan stand up lagi. Nah itu lu punya motor dari? Motor kredit. 5 bulan gua gak bayar motor gua. Buset, kejar-kejarannya kenceng banget motor gua. Kalo ada depolektor belakang paling kenceng motor gua. Wang, 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 wang. Sampai dulu gua akal-akalnya udah ganti plat nomor. Gua ini. Sebegitu aja gua bertahan hidup dulu. Ya? Iya. Tapi lu jadi banyak yang lu lakuin gitu ya? Lu sampai ngumpul-ngumpulin botol bekas. Jual narkoba dulu. Serius? Serius, sumpah. Lu pernah jual narkoba? Pernah dulu gua. Lu juga lah atau kurir? Kurir. Lebih kekurir. Jadi setelah dapet dari orangnya, bandarnya ngasih ke gua, gua yang jalanin. Ya gitu-gitulah namanya hidup. Tapi gak pernah? Gak pernah ketangkep? Pernah sekali ketangkep dipukulin. Terus? Hancur muka gua. Makanya jadi begini saja. Ini kelar dipukulin. Oh gitu ya? Bunga-bunga. Tadi nyaman cakep ya? Tadi nyaman cakep ya? Kayak veteran petul tadi. Sekarang biasa. Tapi emang gitu lah ya namanya hidup. Namanya hidup. Tapi kita gak boleh ngeliat dari susahnya aja. Yang kita harus lihat adalah solusinya untuk keluar dari kesusahan itu. Jangan. Karena gini menurut gua ya. Orang kalau terlalu banyak mengeluh, Lu gak akan karena bisa menemukan jalan keluar. Yang bisa bikin lu menemukan jalan keluar adalah Bagaimana lu bisa berpikir apa yang harus gua lakukan ya? Benar. Ini apa ya? Langkah apa ya? Langkah apa ya? Oke gua coba. Dan tindakan. Benar. Kalau lu tidak bertindak, cuma mikir doang. Ya. Sampai kapan nge-binding dulu ya kan? Lu cuman bertindak dan cuman ngobrol doang. Ngapain ngomongin-ngomongin. Ayo guys ngomongin bisnis. Ya bisnis kita tuh gini loh. Ini gini 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 gini. Ada ini ada ini ada ini. Tapi dunia gak ada. Ya itulah kita tuh maksudnya pendidikannya kurang tinggi. Benar. Karena satu dan lain hal masalah keluarga gitu kan. Tapi kita bisa sesukses ini. Iya. Bisa sekuat ini gitu ngadepin hidup. Ngadepin masalah ya semua yang terjadi di dalam hidup gitu. Pasti semuanya karena pembelajaran. Benar banget. Lu penyesal gak apa semua yang terjadi di hidup? Enggak sih. Gua malah lebih ke bersyukur bahwa ternyata gua bisa sehebat itu. Ternyata Celine bisa sehebat itu. Iya gua bersyukur. Kita bersyukur banget dan ini kita bisa menjadi bukti gitu. Celine SMP. Gua cuman SMK gak kuliah. Tapi kita bisa se-survive ini. Akhirnya untuk lu semuanya misalkan lu ya dikatakanlah mohon maaf. Lu broken home kek. Mau lu pendidikannya kurang kek. Mau lu orang tua lu gak support kek. Kalo diri lu pengen mau berubah lu bisa berubah. Ini itu sih. Benar. Dan kalo menurut aku juga ya gini Cil. Apa hidup itu tuh kan kita bukan cuman dari latar belakang pendidikannya. Bukan dari latar belakang orang tuanya. Tapi bagaimana diri lu tuh bisa menjalani hidup itu sendiri gitu. Benar. Karena pembelajaran itu bukan hanya lu dapat. Dan bukannya gua bilang sekolah itu gak penting ya. Iya. Penting banget. Untuk menuju tinggi pendidikan itu penting sebenarnya. Penting banget. Tapi akan lebih berarti pendidikan yang kita dapat dari hidup kita. Itu menjadikan. Gua sekarang gak bodo loh. Gua bisa tiga bahasa. Benar. Gua bisa semua bahasa daerah Indonesia. Benar. Gua. Bisa bawa acara. Iya. Gua bisa jadi apa aja. Public speaking bagus. Presenter gua bisa apa aja gitu. Gua bisa ngurus anak. Jadi ibu rumah tangga. Gua bisa jadi bisnis woman. Gua bisa jadi apa aja gitu. Akuntan. Gua bisa semuanya. Karena pelajaran dari hidup yang gua dapet. Benar. Asal kita mau belajar dan kita mau berubah. Dan kita melakukan semuanya itu untuk diri kita. Mantap banget. Nah kan berhubung hubungan aku sama kamu ini makin deket. Aku yakin sama aku. Kamu yakin gak? Aku sih yakin. Tapi untuk biaya anak-anak kamu aku kurang. Kurang yakin aku. Karena anak kamu tuh mahal banget biayanya. Ya Allah. Pakai empat lagi anaknya. Tapi gak apa-apa. Kita kan kerjasama. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok untuk saling nutupin satu sama lain. Aku kan juga kerja. Iya bener banget. Nah tapi kan kalau misalnya kamu. Aku pengen tau ya dari kamu. Jujur ya. Apa sih yang kamu pikirin waktu kamu nonton? Waktu nontonnya kemarin. Penasaran gak? Aku nonton. Aku jujur aku nonton. Aku penasaran waktu itu. Tapi kenapa setiap aku nonton itu. Kan videonya beda-beda ya. Iya. Jangan kepikiran doang aku tuh cuman kamu. Jadi aku doang. Iya. Aku bikin video gitu maksudnya? Bukan gitu dong. Bukan gitu. Maksudnya. Di pikiran aku tetep. Aduh Celine marah gak ya? Celine ingin gak ya gitu. Aku sih. Udah deg-degan kamu kenapa-napa Cel. Iya tapi dia deg-degannya beneran sih. Iya beneran. Dia nepoden gue mulu dia. Selama kasus kemarin tuh. Ada kali satu hari dua atau tiga kali miss call. Iya. Abis aku takut gitu ya. Acel kenapa ya? Acel gimana ya? Nanti Acel gue takut aja. Tuh kalau ditahan gitu. Gimana ya? Terus Acel gak keluar-keluar lagi gitu. Gak bener-tamit. Jadi kayaknya gue takut. Cel gitu Cel. Iya bener-bener. Ngeri-ngeri. Duh gue apa yang bisa gue bantu ya. Kayak gitu ya. Gue gimana ya gitu. Baik banget aku. Respect emang. Celine tuh sayang. Cantu banget. Aku gak akan lagi gitu-gitu. Aku janji. Jangan ya. Jangan. Kan gak boleh disini. Iya nanti aku minta ke kamu aja ya. Mas tuh gini-gini. Enggak gitu Cel. Enggak. 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 Gak bisa dipahas. Gitu-gitu-gitu-nya ya. Yang kedua. Aku kan kalau kita sampe nanti menikah. Kamu masih tahu ini sebelumnya gitu. Beda gak sih? Setelah. Disunat dan sebelum disunat. Gumbungin tidik Acel. Bukan kemarin kan disunatin Kang Denny. Iya umur 23. Ntar aku pengen tanya deh. Sunat emang gak sunat bedanya apa? Kalau untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki lebih. Kalau untuk pergunaan kesana belum. Pergunaan kesananya belum dicoba. Belum dicoba. Belum test drive. Tapi kalau untuk pipis yang beda. Kenapa? Kalau udah sunat tuh lebih tegas. Satu jalur full. Kalau enggak? Kalau enggak. Kayak kemana-mana gitu. Oh gitu. Beber. Buar gitu kayak. Kayak tapir muntah lu tau gak? Tau gak yang gila itu. Tapir muntah? Iya tapir kalau muntah kan kayak gitu. Oh gitu. Tapi lebih merasa apa? Ya pokoknya. Merasa jentel sih kalau misalnya udah sunat. Iya ya. Lebih sehat. Inilah aku gitu. Ada ini enggak? Jadi perubahan berat badan atau apa? Ada. Ada perubahan berat badan jadi makin subur ya. Itu kan di kebiri kali ya. Atau kebiri kalau begini. Beda. Kita kan. Gimana gora kita. Baya sih ya gitu. Antara kamu, antara aku, dia di video itu, atau cewek yang kamu dekat dari sekarang? Kamu pilih salah satu. Ini lagunya sangat mendukung teman-teman, karena kita lagi di mod. Kita lagi di mall. Kita lagi di mall. Ls-lsnya di rumah. Ls-lsnya di rumah. Lagu dari mall, guys. Terima kasih mas Opik buat lagunya. Aku persembahkan ini untukmu. Dari tiga pilihan itu ya pasti kamu lah. Iya kalau ditanyanya sama aku. Kalau ditanya sama yang lain, jawabannya lain. Gak mungkin berani kalau jawabannya. Tapi bener. Jujur gue, elu sih. Kenapa? Gak tau lu tuh minta impian banget gitu. Body goals, cantik, putih, pinter, perhatian. Perhatian lu tuh sampe detail gitu. Makan gak ada, lu tau makanan gua apa. Kalau lagi syuting di klinik Tendehan. Lu tau minumannya apa. Iya tapi kan mintanya sama kamu yang bayarin. Iya, enggak dong. Aku mau ngeselin doang. Boong. Orang dia yang bayarin. Semua dia. Dia tuh sampe di blacklist sama OVO. Gara-gara satu bulan udah lebih dari 20 juta. Bener. Bener OVO? Apa? Gope. Gope. Gope? Iya. Bukan, iya. Gak boleh jajan lagi. Gak boleh. Karena jajan kamu udah kebanyakan. Iya. Masa kok ada ya? Aku juga kaget gitu kan. Kenapa? Gue pertama kali. Ini beneran, ini beneran. Iya. Si Elin tuh sebulan, seminggu. Iya pokoknya aku tuh tiba-tiba kan suka isi Gope. Terus aku pas isi Gope lagi udah gak bisa ngisi. Ih, kenapa sih? Ternyata aku cek dari SMS. Mohon maaf anda sudah melebihi limit. Hah? Gope ada limit. Ada limitnya. Limpannya tuh sampe 25 juta. Bener. Bener, jadi dia lebih dari 25 kemarin. Nah mungkin bisa masuk Cine Gope yang gratis doang dong. Bener juga ya. Apa jadi biaya dong harusnya? Dan duitnya kembali lagi. Lagi, kesana gitu loh. Jajan ngundi bocah. Bener pak. Semua dijajahin sampe kru-kru, sampe satap. Iya, karena aku bukan tipikal orang yang bisa makan sendiri CL. Jadi kalaupun misalnya aku beli sesuatu. Aku lagi pengen sesuatu nih. Aku beli ini yang lain gitu kan. Kalau aku belinya cuma satu, aku cuma makan di situ terus orang cuma ngeliatnya, aku tuh kayaknya gak enak gitu. Maksudnya pernah beli Cilok sampai 60 bungkus? Ya biar ame-rame. Aneh bener beli Cilok 60. Abang yang ngadoninnya gimana itu? Sampe 3 acar. Dan ntar ya ini Cilok bocelin bentar dulu. Beginin, dia obrolin sama keluarganya, gak gak kata dulu. Tapi laku kan Ciloknya. Laku, bener tanya Anies. Tanya Anies, sumpah dia beli Cilok kepeda mumpul. Kopi, ya Allah kopi. Sampe dus-dus dibawa 100. Ya tapi kan gimana Ecel ya? Karena ya biar bersama-sama gitu maksudnya CL. Tapi Ecel juga sering beliin bakmi. Iya bakmi ada. Iya kan ngikutin CL juga. Dari segi kamu nih misalnya. Kalau video yang kamu tonton itu 1 dari 10 nilainya berapa? Kalau badannya lebih kemana? Jangan gitu loh kalau badan kan terlalu seruan ya. Seru 1 sampai 10, 7. Seru banget. Enggak, dia serunya lebih keteriakan gitu ya. Itu sama orang, CL? Sama orang, sama Anggora gak mungkin lah. Sama orang pasti sama orang. Kirain sendiri. Teriakan dengan dia. Berarti kalau sama orang ada laki-lakinya, CL? Ada lagi-laki. Tapi lakilnya gak kelihatan. Yang kelihatan cuma stick golopnya doang. Oh pemain golop? Bukan pemain golop. Masa dia main sama Tiger Wood gak mungkin. Gak kelihatan muka lakinya. Bahkan ada momen dia diomainin sama lakinya. Gara-gara dia kan video hape jatuh brak gitu. Lakinya udah pengen keluar. Dia benerin hape-nya dulu. Kamu kenapa mikirin hape dulu? Kenapa gak aku? Ada tuh. Makanya beli yang gratisan. Kalau beli lebih lengkap paketnya. Jangan dong gak boleh mengajak orang. Iya, iya, iya. Cahana doang. Itu privilege. Iya, iya, iya. Jangan, jangan, jangan. Iya, benar. Gitu lah. Tapi dari semua ngomongan ini, jujur, aku hari ini dateng ke tempat kamu tuh, aku cuma pengen minta maaf sih. Iya, bukan minta transfer? Enggak dong. Itu mau koropi? Itu koropi. Beda. Aku minta maaf sama kamu. Aku bikin malu kamu. Mungkin aku bikin kamu sedih. Aku minta maaf banget ya. Apalagi waktu awal, ketika inisial M keluar, terus kamu ditanya, yakin itu Marcel apa? Bukan. Kamu jawab, bukan. Iya. Aku bilang enggak. Wah, semuanya kan. Karena aku gak ngerti ya. Mungkin bisa jadi, kalian gak tau ya. Kan pelawak banyak komedian inisialnya M. Bener, ada mali tong-tong. Banyak lah gitu kan. Cuman menurut aku, kayaknya gak mungkin Marcel deh. Kayaknya enggak deh. Kenapa enggak gitu? Ya karena aku tahu, Marcel tuh baik gitu. Akhirnya, inilah saya. Tapi kamu masih mau nerima aku kan? Ya aku terima dong. Gak apa, Pak. Itu sesuatu kehilapan. Yang penting kamu tidak melakukan hal itu lagi. Makasih, Selim. Aku baik banget sama aku. Baik.